Sonora FM Vaksinasi telah dilakukan di sejumlah daerah. Namun, gelaran vaksinasi banyak mengundang kritik sebab kerap menimbulkan antrean hingga kerumunan. Bahkan beberapa pekan terakhir, kerumunan akibat vaksinasi massal terjadi di salah satu fasilitas kesehatan di Kota Palembang. Hal ini pun mengundang kritik masyarakat dan menjadi sorotan halayak ramai. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Lesti Nuraini, meminta agar pelaksanaan vaksinasi di Vaskes tidak menimbulkan kerumunan dari peserta. Lesti juga meminta supaya Vaskes-Vaskes yang menggelar pelaksanaan vaksinasi dapat memberikan informasi dan edukasi kepada penerima vaksin agar tidak berkerumun. Ya, kita syaratkan vaksinasi ini di Vaskes ini. Yang divaksin itu bukan dengan mengumpulkan masa hayo-hayo datang semuanya, begitu tidak. Tetapi yang sudah ada sasarannya, sudah jelas siapa yang mau divaksin, sehingga bisa diatur. Ini kepandaian mengatur dan juga memilih tempat dan kesadaran masyarakat sendiri. Dan pengumumannya tentu saya harapkan dari Vaskes-Vaskes ini harus jelas. Jadi masyarakat itu tidak sudah terlanjur sampai ternyata tidak dapat vaksin. Tentu kasihan juga. Nah, ini harus diumumkan dengan baik. Info ini harus cukup untuk umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!